Punya hubungan asmara dengan orang yang kita cinta memang indah. Tapi jika hubungan itu tidak berjalan sesuai keinginan rasanya sangat sakit, apalagi jika sampai harus mengakhirinya. Rasa sedih, marah, cemas, hingga sesat di dada yang melanda saat patah hati, ternyata dapat dijelaskan dari kacamata Sains. Kutus dari sebuah hubungan disebut dapat memicu gelombang emosi negatif yang juga dapat terasa menyakitkan secara fisik. Emosi negatif ini dipengaruhi oleh hormon, dengan peningkatan hormon stres cortisol, adrenalin dan noradrenalin, serta penurunan hormon bahagia serotonin dan oksitosin dalam tubuh. Hormon patah hati, ini juga dapat menyebabkan gejala fisik yang membuat orang merasakan sakit. Hormon patah hati, ini juga dapat menyebabkan gejala fisik yang membuat orang merasakan sakit. Dan gejalanya tidak hanya muncul di pikiran. Saat Anda jatuh cinta, terjadi pencurahan hormon secara alami. Ini termasuk hormon, pelukan, oksitosin dan hormon dopamin, merasa nyaman. Namun saat putus cinta, kadar oksitosin dan dopamin turun, sementara pada saat yang sama terjadi peningkatan kadar salah satu hormon yang bertanggung jawab atas stres, yakni kortisol. Peningkatan kadar kortisol ini dapat menyebabkan kondisi seperti tekanan darah tinggi, penambahan berat badan, jerawat, dan peningkatan kecemasan. Menurut sebuah studi tahun 2011 di Jurnal Biological Sciences, penolakan sosial seperti putus dengan pasangan, juga mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan rasa sakit fisik. Terima kasih telah menonton!